Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel ku jangan lupa dan mohon bantuannya ya like comment dan subscribe dan terus-terusnya membuat saya lebih bersemangat membuat tutorial nah tuh video kali ini tutorial tentang di realme c21 nah ini mengalami ketip-ketip seperti ini ya Nah untuk layarnya nih ketip-ketip ya aneh-aneh nah ini untuk LCD ya untuk tampilannya gedip-gedip langsung aja kita bongkar nomen ini awal mula untuk pengguna yang punya HP saat nonton tiktok ya itu mengalami jeplok atau jatuh HPnya lalu kealaman langsung dimain seperti ini nah kendalanya sangat-sangat-sangat pusing yang lihatnya kayak gitu teman-teman langsung ini masih kita coba bongkar untuk pengelepasan black door di realme c21 ini sangat mudah sama persis dengan c11 yang untuk pinje print juga tidak menyangkut di bagian black door ya jadi nyangkut di bagian mesin jadi aman ya jangan takut untuk pembukaan black door nah ini kita akan buka untuk dibautnya terlebih dahulu nah ini bisa diperhatikan teman-teman untuk dibaut itu masih ada level Oppo ya realme level realme jadi masih ini masih belum sorry ya jadi belum pernah dibongkar atau lebih service nomor jadi kita pertama yang servis-servisnya nah ini kita coba buka Oh ya bisa ada satu tempatnya ini teman-teman lupa Hai nah kita buka untuk dipenutup mesinnya seperti itu dan kita coba cabut di bagian baterai terlebih dahulu ya sebelum kita cabut di soket A2 ini aneh reme c20 c21 untuk lcd to screennya ini sama dengan realme c11 2021 ya teman-teman nah untuk pencengkelan misalnya enggak ada kuku itu menggunakan tool seperti ini atau alat seperti pencengkel ya jadi yang plastik ya biar lebih aman kalau besi itu keras aja di gores langsung kita pasang kembali ini kasusnya mudah-mudahan teman-mudahan seperti ini don ya karena kadang efek jatuh nah ini langkah pertama ya langkah kita melakukan hal yang paling ringan sebelum eksekusi atau pergantian di LCD ya teman-teman jadi hal seperti itu lumrah ya atau sering terjadi atau sering dialami para teknisi hanya seperti itu teman-teman itu udah bisa bisa selesai atau don ya untuk mengatasi di tampilan-tampilan yang kadang mengalami gedip atau bergaris atau mati ya kadang yang untuk kadang mati itu tampilannya kadang seperti itu untuk soketnya gendor atau lepas jadi ya hanya mesinnya getar aja misalnya lalu tampilannya nggak timbul nah disini ini kita tunggu untuk diproses restart atau booting nah sudah timbul untuk tampilan ini kita masukkan sandi nah ini kita coba masukkan sandinya teman-teman nah nampaknya tidak ada kedipan ya mantap ya ini tidak ada kedipan nah ini kita mainkan terlebih dahulu mantap ya teman-teman oke kita mainkan apakah masih ada kedipan ini informasi user ya kalau misalnya ganti LCD itu nggak papa ini ya kita cek seperti itu teman-teman jadi lebih sayang kalau misalnya jangan sampai lah kasus seperti itu langsung kita eksekusi langsung ganti itu kan kita nggak mencoba seperti ini kalau kita yang ringan terlebih dahulu kecuali memang memang udah jatuh pecah parah terus lgd-nya bergaris dan ngeblank ada warna percak-percak itu pacar ada jatuh moment itu tidak bisa menggunakan metode seperti ini karena metode seperti ini karena seperti ketip-ketip seperti mati tampilan nah itu atau saya disentuh itu juga bisa ya jadi kita buka soketnya lalu kita pasang yang terpenting baterainya dibuka pertama jadi nggak short saat membukan fleksibel LCD screen nah disini sudah selesai ini kita akan packing dan nanti ini akan dicoba untuk dioperasikan ya selama berapa jam apakah kedipan timbul atau tidak ada semoga amannya jadi nah ini teman-teman kita pasang kembali untuk di baut-bautnya kita packing kembali ya jangan sampai terlupa teman-teman untuk dibautnya harus dipasang semua biar rapi dan pastinya bagus ya jadinya rapet teman-teman oke sudah semua ini kita akan ambil label tetap semangat untuk para teknisi khususnya yang pemula ya kasus-kasus seperti ini yang tidak tidak terduga tidak terduga ya teman-teman ini bisa ya tidak semua servisan itu susah teman-teman nah kadang ini seperti ini servisan yang mudah ya ya udah dalam arti kita coba dulu jangan langsung eksekusi eksekusi yang fatal atau yang tinggi resikulnya resepusi yang teringan-ringan terlebih dahulu semisal udah fake nggak bisa baru ya yang terberat ya ganti LCD ya teman-teman atau kita cek di komponen atau cek di konektor LCD nya di soket kecung konektornya nah ini udah mantap teman-teman Oke efek jatuh teman-teman bisa seperti itu ketip-ketip kalau jatuh ke air ya lain jadi tanya pasti ganti ya karena kode kedip ya pasti kode kompikasi ya pasti ada aja nah nah saya kira cukup sekian untuk video kali ini teman-teman nah jangan lupa subscribe like comment dan selalu dukung channel ini ucapkan Assalamualaikum bye-bye selamat menikmati